Terima kasih. 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 Bagus. Terima kasih. Presiden Mas Gibran. Putusan di KPP itu diklaim sebagai mendelegitimasi penjawab Presiden Gibran karena orang KPU dihukum. Padahal sebagaimana dikutip dalam permohonan pas lunsatu juga ya, disitu jelas-jelas bahwa dalam putusan di KPP disebutkan ya, putusan 90 itu mengikat untuk 2024 dan KPU sebagai penyelenggara pemilu entitas penyelenggara pemilu terikat untuk melaksanakannya. Jadi clear sebetulnya gak ada. Nah, kalau boleh-boleh saja teman-teman tetap misalnya dengan ada yang putusan di KPP, misalnya perbedaan pendapatan saya dengan ada yang putusan di KPP, maka penjawab Presiden Gibran menjadi cacat hukum. Ada yang namanya diatur di 269 Undang-Undang 2017, yaitu mengajukan sengketa proses nah, ini yang tidak dilakukan teman-teman Bang, tapi kalau secara umum tadi bahwa dilimpahkan ke apa namanya ke MK itu yang saya bilang sekarang salah kamar karena memang tidak ada kewenangan MK ya, untuk mengadili apa yang sudah didelegasikan oleh Undang-Undang ke pemilu ke bawah selu oke, bahwa tadi disebutkan pil persemaran tidak bebas tidak jujur tidak adil dicorengkan tadi kan cuma satu poin tuh soal pencalonan di Branda Kebumi Raka satu poin tapi kemudian kan disebutkan tuh ada banyak penyalahgunaan bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk rakyat malah jadi alat transaksional dan sebagainya ketidak netralan itu berbagai hal yang kerap disebutkan saya ingin minta tanggapan Bang Adian Bang Adian sebelumnya kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo juga masih dalam sidang MK dalam penyampaian gugatannya maka hari ini kami menggugat dan lebih dari segedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap rangai politik kita dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia menjaga kewarasan menggugat sebagai bentuk menjaga kewarasan agar tidak putus asa bukan hanya sekedar kecurangan tapi penyalahgunaan kekuasaan ketika disebut menjaga agar warga tidak putus asa menurut Anda warga mana yang putus asa melihat ketidak warasan demokrasi banyak yang menarik seperti survei kompas tentang 62% rakyat berharap hak angket dan sebagainya sementara survei itu dilakukan tidak jauh ketika kemudian sudah ramai tentang kemenangan 02 sekian persen semuanya kontradiktif rakyat bingung banyak sekali aksi-aksi di mana-mana terkait dengan keputusan mahkamah konstitusi yang dianggap melanggar 5 kode etik termasuk dianggap tidak melanggar kode etik terkait integritas melanggar kode etik terkait dengan ketidak berpihakan artinya bahwa ketika dia melanggar kode etik terkait dengan ketidak berpihakan bisa dikatakan bahwa dia berpihak itu satu soal nah termasuk juga ketika mahkamah konstitusi mengambil keputusan itu dan dia memiliki hubungan dengan Jokowi dengan Gibrania rakyat berharap pada siapa rakyat berharap pada siapa konstitusi ini bisa dijaga konstitusi itu kan sebuah sebuah kesepakatan nilai-nilai yang mulia buat kita sebagai bangsa dialah yang kemudian mengikat kita mengikat saya dan Nusron saya dan Habib saya dengan Bululu saya dengan Nana dan sebagainya kita diikat dengan sekian banyak perbedaan itu dengan namanya konstitusi tentang tata cara bernegara tentang bagaimana kita berdemokrasi dan sebagainya kalau itu mulai diganggu ada yang situasi bahaya kalau situasi bahaya ini tidak disikapi rakyat bisa kecewa saya kata bang Nusron bagaimana bang Nusron rakyat bisa kecewa ini upaya untuk menjaga kewarasan soal apa ini soal bagaimana kemudian gugatan ini diajukan bukan hanya sekedar untuk menang kalah sempat juga ada statement seperti itu ini bukan hanya lebih dari sekedar kecurangan tapi ini benar-benar menghancurkan moral yaitu penyalahgunaan kekuasaan ini lho mbak ya namanya proses politik itu memang ada waktunya sama halnya dengan bulan masa kalau saatnya matahari terbenam itu ya saatnya buka puasa saatnya kemudian menjelang subuh ya itu saatnya imsak memang dalam tata politik ini bagi yang kalah ini saatnya menghugat hari ini ya ini proses periodik aja jadi siapapun yang kalah pasti akan menghugat ke dalam MK dan itu baik kita harjai karena memang itu ya saluran yang yang baik memang ke MK jadi ini hanya tahapan formalitas menurut Anda Bang Nusron tidak perlu terlalu diperhatikan berbagai ungkapan yang tadi muncul dari dua calon presiden itu bukan sesuatu yang harus diperhitungkan iya kalau hanya sekedar pidato itu semua orang bisa pidato tapi pidato yang mempunyai bobot kualitas yang baik itu apalagi dalam konteks dimensi hukum itu kan yang mampu menghadirkan narasi-narasi dengan bukti-bukti yang akurat dan konkret ini tidak berupa ada bukti-bukti yang konkret itu hanya narasi-narasi ya pidato-pidato kampanye masih gitu belum sebuah pidato hukum menurut saya masih itu pidato-pidato politik sekedar merawat pelayanan psikologis kepada basis konstituen belum ada konstruksi hukum yang pas kalau kita bicara masalah konstruksi hukum karena ini menyangkut masalah pelanggaran pelanggaran itu masalah tindakan kriminal ada adagiumnya mungkin Pak Irmawi taslim mungkin sangat mengenal adagium itu dalam hukum itu in criminalibus beden eselus sekla leores dalam suatu tindakan kriminal itu harus mampu menghadirkan namanya bukti dan bukti itu harus terang bahkan lebih terang daripada cahaya tadi pidatonya menurut saya itu ya pidato narasi orang seperti pidato dimagok begitu lah belum ada narasi hukumnya itu belum ada bagaimana Mbak Luluh ini apa ini apa ini pidato-pidato itu saya mengutip pidato-pidato ya ya sudah lah ini memang tahapnya sampai ke situ ini iya kalau gak begitu gak Mas Nusron ya jadi khas kalau berbeda dari stylenya justru orang dipada tanyakan ada apa Mas Nusron tapi saya kira yang terjadi hari ini itu saya kira sangat banyak rakyat Indonesia menyaksikan ya dan saya kira saya kira hukum itu ini konteksnya apa yang disampaikan ketika membuka gugatan sengketa itu dan saya kira ini bukan hanya sekedar pidato karena apa ya kalau menurut saya putusan mereka berdua baik itu Amin atau kemudian Mas Ganjar 03 itu kan satu kesadaran bahwa kita ingin Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan yang luhur dan kesepakatan itu gak bisa dirusak hanya karena kita punya kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka pendek itu ya misalnya meloloskan salah satu paslon dan kebetulan ini yang menjadi persoalan ada kepentingan yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan seorang bapak terhadap anak presiden terhadap yang anaknya itu dan ini yang menjadi persoalan nah yang kedua bahwa ini juga bukan hanya sekedar narasi-narasi yang kosong begitu ya kalau tadi justru ini dibutuhkan narasi hukum kita gak hanya sekedar itu karena apa ini beyond apa namanya election bahkan yang sedang dihadirkan oleh baik itu Mas Anies Caimin Mas Ganjar kemudian juga Pak Mahfud ingin membongkar bagaimana sih demokrasi itu dipraktekkan hari ini ini demokrasi yang diperjuangkan gak mudah dan gak murah disitu ada begitu banyak air mata ada begitu banyak korban ada begitu nyawa ada juga perempuan-perempuan yang dikorban ketika kita melahirkan reformasi dulu ya nah semangat itu ketika kita punya gagasan yang sama Indonesia dibangun dengan semangat baru demokrasi tanpa KKN itu jelas tetapi hari ini yang kemudian dipraktekkan adalah sebuah panggung besar dimana nepotism itu punya ruang yang bahkan difasilitasin oleh negara dengan semua instrumen-instrumen kekuasaan yang akhirnya menjadi seperti ini ini menarik karena tadi dalam sidang di awal ada salah satu tim kuasa hukum atau tim penggugat 03 memaparkan yang diberi judul nepotisme Jokowi tiga tahapan saya mau kita mendengarkan dan nanti saya minta tanggapan Bang Habib juga dan Pak Rusli ini menurut dari tim 03 nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo dapat diklasifikasikan menjadi tiga skema skema pertama nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Raka Buming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 yang dimulai dari dimajukannya Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wali kota Surakarta lalu keikut sertaan Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024 yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Jokowi Dodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024 khususnya ratusan pejabat kepala daerah bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar Paslon II memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran yang dilakukan dengan berbagai cara mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian aspek jumlah yang dibagikan aspek pembagi bantuan sosial dan tentunya aspek penerima bantuan sosial Bang Habib jadi ya makanya seperti Pak Nusron sampaikan itu pidato-pidato saja karena saya sudah baca detail kedua permohonan tadi ada sekian belas tabel terutama yang diajukan Paslon III semuanya hanya narasi dengan mengambil peristiwa-peristiwa yang ada di media lalu distigmatisasi dengan akademik nepotisme itu al pertemuan misalnya sejumlah kepala desa abdesi tanggal 7 November di istana itu gak ada kaitan sama sekali dengan Paslon II itu membahas soal perpanjangan masa jabatan kepala desa waktu itu juga para kepala desa kan mendemo ke ini sampai-sampai ada makan baksunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu itu yang dijadikan faktanya jadi kalau kita lihat judulnya seolah-olah serem tapi kita baca lebih detail ya kan urayan peristiwanya dan bukti-bukti yang dirujuk dengan tabel-tabel berapa belas tabel tersebut itu gak ada apa-apa bahkan dimasukkan juga ada tabel misalnya sejumlah cendekiawan yang menyatakan ikut dengan apa namanya pendapat mereka sejumlah pokok agamawan nah ini sejumlah-sejumlah ini berbanding gak dengan 96 juta orang yang menyatakan pendapatnya dengan memilih Prabowo Gibran itu yang saya gak saya gak lihat apa namanya relevansi dan signifikansinya jadi dibikin kata-kata stigmatisasi yang serem-serem kata-kata yang diajukan cuma serem-serem aja gitu kutipan dari kalau kita dulu namanya clipping clipping-klippingan dari media-media tadi itu pidato-pidato memang kumpulan narasi nanti pada saat pembuktian kami akan buktikan semua kita punya bukti berapa-berapa berapa kan saya baca yang ada baca memang gugatannya permohonannya bukti-bukti anda pasti belum baca karena belum pembuktian nanti pada saat kita akan yang diajukan refer bukti ini pertemuan disini ya tapi buktinya anda pasti belum baca karena kita belum serahkan kita sudah jelas ya kita juga sama paham lah udah paham udah itu-itu aja oke oke saya mau saya mau memastikan P3 P3 ini masih dalam gerbong dengan Bang Adian PDW Perjuangan atau sudah bersiap-siap pindah gerbong karena saya ingat saya pertama di malam pemilihan itu Bang Sandi bahkan sudah menyatakan P3 itu singkatannya partai pendukung pemerintah kalau jadi dalam hal gugatan ini ikut membantu tidak kalau Nasdem kan membantu mengirimkan 16 kuasa hukum 12 kuasa hukum kalau P3 sikapnya masih senafas dengan PDW Perjuangan Bang Adian karena masih ada pros MK berarti kan persoalan PDW Presiden kan belum selesai jadi kita tetap berkoalisi dengan PDIP cuman ada persoalan kami piting ini ada ujian yang gak sama dengan teman-teman mohon doa mohon bantuan juga kalau bisa bantuan dibantuannya ke PDW yang paling bisa bantu jadi soal presiden kita tetap bersama lalu P3 ada ujian belum sampai 4% baru 3,87 terkurang 193 lebih nah maka kita P3 fokus bagaimana ke MK kita bisa sampai 4% data-data yang kita miliki itu lengkap insyaallah kita bisa selesai oke tapi apakah misalnya sependapat dengan tadi yang disampaikan bahwa ini untuk menjaga kewarasan sependapat bahwa ada kecurangan sependapat dengan tadi sekian banyak nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi seperti tadi disampaikan apakah P3 sependapat dan setuju dengan berbagai hal yang muncul itu ya tentu karena kita bagian dari koalisi yang belum selesai tapi P3 Pak Ketua Umum dan kita semua berfokus pada penyelamatan 4% dan itu itu pentingnya ini persoalan eksistensi Partai Islam Partai Islam yang hadir juga gimana mau dulu Ketua Negara dulu ya kan pediginya ya oleh karena itu kita berfokus apalagi saya juga diberi tugas mengawal bagaimana MK kita justru juga sengketa proses di bos lu sebelumnya sekarang kita fokus di MK untuk bagaimana sengketa hasil oke ya mudah-mudahan mohon doa ya kita semua dan mohon bantuan juga tadi katanya tapi yang jelas kalau kita lihat Petitum dari Amin maupun Petitum Ganjar Mahfud itu spesifik meminta diskualifikasi pasangan jadi diskualifikasi Pak Prabowo diskualifikasi Gibrana Kebuming Raka spesifiknya kemudian Kumbu Ganjar Mahfud meminta pemilihan ulang di seluruh TPS paling lambat 26 Juni dan ada yang menarik dari tanggapan Cawapres Gibrana Kebuming Raka soal gugatan ini kita dengarkan apa tanggapannya misalnya nanti diulang terus jagoannya kalah apa minta diulang lagi apakah minta diulang sampai menang ya itu sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan silahkan melalui jalur-jalur yang sudah ada ya kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri kayaknya yang pas nanggepin kayaknya yang pas nanggepin Bang Adian dulu nih sebentar-sebentar Bang gimana Bang Adian jadi emang minta diulang sampai menang kata di jawabannya gitu enggak dong kita akan terus minta diulang sampai tidak curang bukan sampai menang kita tidak persoalkan siapa menang siapa kalah PD Perjuangan itu partai lama kalah menang digebukin sudah pernah kita melawan Orde Baru bersama-sama dalam P3 dulu namanya Mega Bintang itu kenangan indah luar biasa bagaimana kemudian kita berdua head to head dengan kekuasaan saat itu dari P3 dihabisi kita dihabisi dan sebagainya dan kenangan itu mengikat kita sampai saat ini perintahnya adalah jaga P3 bagaimanapun juga P3 adalah bagian dari proses demokrasi berbangsa ini yang harus tetap ada di parlemen dan kita kan berjuang untuk itu artinya bahwa kalau dibilang tadi oleh Habib minta bantunya pada PD Perjuangan tenang saja kita tidak pernah meninggalkan kawan saya sudah disini setia ya kita tidak pernah meninggalkan kawan siapa bang yang suka meninggalkan kawan itu nah itu dia artinya bahwa itu sudah teruji dan ujian kami dalam P3 itu bukan ujian sehari dua hari kita pernah melawan bersama-sama kekuasaan yang jauh lebih garang dibandingkan sekarang dan kita buktikan kita menang artinya ketika kita kemudian ditanya apakah kalian yang akan menang kita akan buktikan kita menang lagi bang Habib tadi itu ketika disebutkan apa namanya mengulang jadi menurut anda memang realistis tidak? jadi ada penjelasan akademis teknisnya dikit di 475 undang-undang pemilu maupun pasal 75 undang-undang mahkamah konstitusi itu ekspresif perbis tengketa ini memang sudah tengketa hasil penghitungan makanya saya berkali-kali bilang dimanapun ya kan soal tengketa proses tengketa proses itulah kalau tuntutan diskualifikasi itu adalah amar putusan di tengketa proses dan bisa dilakukan jadi gak ada kekosongan hukum kalau orang bilang kan mahkamah konstitusi sebagai penjaga konstitusi berapa namanya seharusnya mengambil inisiatif membuat terobosan terobosan itu yang namanya terobosan sudah ada di undang-undang 7 tahun 2017 makanya berbeda referensi kita dalam hukum itu kan kalau kita mengkomparasi itu kan harus yang pas persis yang sempurna gradasi komparasinya yang sempurna tidak bisa kita mengkomparasikan TSM pilkada sebelum jadi tuntutan itu menurut Anda tidak masuk akal tidak realistis itu tuntutan ngarang karena diajukannya ke apa namanya ke mahkamah konstitusi harusnya disengketa proses gitu loh bagaimana Mbak Luluh realistis tidak meminta pemilu ulang kemudian diskualifikasi dan sebagainya ya ya pasti realistis lah sebenarnya kan ada beberapa persiwa juga sebelumnya di Indonesia ya pilkada itu dia lain ya memang lain bisa saja lain undang-undangnya lain tetapi harapan kita mahkamah konstitusi ketika itu lahir pasti kemudian yang diusung semangatnya bukan hanya sekedar ngurusin soal sengketa penghitungan sengketa hasil tidak apa-apa sebentar ya berbeda kita tidak apa-apa tapi justru karena memang inilah posisi kita untuk melihat mahkamah konstitusi saya kira apa yang kita lakukan ini justru akan menjadi legasi yang sangat luar biasa tentang institusi yang namanya mahkamah konstitusi kewenangan mahkamah konstitusi itu sampai dimana ketika melihat ada sebuah proses rangkaian-rangkaian yang kita sebut tadi kecurangan yang kemudian menyebabkan hak konstitusional ada paslon yang kemudian diambil direbut dan kemudian dia bisa kalah ada jalan bisa kata proses gitu loh makanya bedanya TSM yang disebut-sebut mbak lulu teman-teman itu kan TSM kota Waringin Barat Bengkulu Selatan itu pilkada dan BIPOR 2017 nah kita yang namanya terobosan mengisi kekosongan hukum itu upaya istiar DPA dan pemerintah dengan menyusun undang-undang tahun 2017 yang sangat detail oke nah itu sudah ada semua disitu jadi kalau dulu ada kota Waringin Barat sebagai revinding Hakim melakukan revinding ya kan penemuan hukum karena memang di undang-undang TSM itu gak ada TSM gitu loh saya mau lempar ke Pak sekarang kan ada gitu loh bagaimana aturannya bukan kosongan hukum sebagai salah satu yang juga ikut membentuk petitum yang ingin kita buktikan disitu bukan yang ingin kita buktikan adalah bahwa MK itu bukan sekedar mahkamah kalkulator dia adalah majelis anggota-anggota Hakim yang sangat senior berjiwa kenegaraan berwawasan kebangsaan sehingga bisa juga punya mata bisa punya telinga bisa punya mata membaca semua dan melihat bukti-bukti kita dan dia bisa memutuskan Hakim itu bisa memutuskan sesuatu di luar ketentuan dia itu bisa kenapa karena ada yang disebut dengan keyakinan Hakim dan itu kita berharap persidangan di MK kali ini betul-betul persidangan mahkamah konstitusi bukan mahkamah kalkulator ini bukan itu bagaimana Bang Nusron penerbakan ini makasalah kalau Mbak Nana baca PHPU 2019 lengkap detail jawab jenawaknya sudah ada disitu sampai pada kesimpulan bahwa memang kita ini gak bisa mencapur adukan antara uji materi dengan PHPU itu kan semangat uji materi ingin merubah bahwa MK lebih begini lebih begitu padahal walaupun tidak ada yang tadi diatur di undang-undang tahun 2017 itu salah satu kesimpulan penting yang disampaikan MK ya silahkan saja untuk undang-undang yang berikutnya enggak juga sebenarnya enggak begitu juga kan lu tidak bisa enggak dong lu tidak bisa pertama begini kita akan lihat kita akan lihat nanti apakah MK menolak tugatannya atau tidak ya kita lihat nanti disitu tapi sebentar dulu tapi sebuah gugatan itu komprehensif lu tidak bisa lihat ini sepenggal sepenggal sebentar dulu sebentar dulu ya sabar ya nah sama seperti Nusman tadi dia tidak bisa mengatakan pidato itu sebagai pembelaan peledo itu udah baca sebentar tidak punya materi materi hukum enggak bisa itu pidato calon presiden yang disampaikan oleh Anies maupun oleh Ganjar sehingga ketika dia tidak menyentuh aspek-aspek pembuktian aspek-aspek hukum dan sebagainya bukan berarti kemudian dia tidak punya bobot bobotnya bukan bobot hukum tapi bobot politis sikap dia sebagai calon presiden sikap Anies sebagai calon presiden dan ayo kita hormati itu tidak perlu sebentar sabar ya tidak perlu juga kita kemudian kemudian menghakimi pidato-pidato itu sudah iya gue tadi bilang Nusron tadi oke lah kalian koalisi tapi ketika arah gue ke Nusron lu tidak perlu bicara betul-betul lu sudah mengangkat dia sebelum bicara Nusron bukan kan gue ngomong bobot hukum berarti kan ini pidato politik tadi itu kan bukan peledoy tidak ada kaitannya dengan materi hukumnya dia pidato mengantarkan gugatan memasukkan itu nah harus dipisahkan pidato pengantar dalam suatu majelis dalam suatu proses persidangan itu adalah materi hukum ini kan sudah masuk proses persidangan yang pidato tidak terpisahkan karena itu saya menilai tidak ada pokoknya hukumnya ini tuh tim hukumnya nanti yang akan berjalan yang jelas yang jelas yang jelas sempat terlontar dari kubu 02 bahwa ini gugatannya cengeng katanya sempat ada yang melontarkan seperti itu saya ingin bagaimana bos kan ada hal yang ada hal yang bisa tangkap dari saat ini karena kan kita sudah berdialogin berbulan-bulan ya kan soal MK tidak harus makam-makam kalkulator itu kan bahasanya bukan berbulan-bulan lagi sudah bertahun-tahun sehingga kita udah tapi sependapat tidak dengan itu bang seharusnya MK bisa bertindak bukan hanya sekedar hitung-hitungan ngomong seharusnya seharusnya kita ada waktu 5 tahun dari 2019 sampai 2024 untuk melakukan legislative review dan lain sebagainya tidak kenapa karena memang sudah lengkap nih undang-undang ini kan orang yang sudah ke PP di akhir ya kan ya waktu itu lupa tidak mengajukan apa namanya sangkatan proses karena memaksa MK begitu padahal apa namanya akselogi hukum kita 28D konstitusi ya kan kepastian hukum yang adil semua itu juga kadang betul tapi harus ada kepastian gitu kan kepastian betul tapi harus ada keadilan nah sehingga ya silahkan bagus pendapat bro adian saya sepakat abangku apa namanya tidak menjadi makamah kelas sepakat kita rubah undang-undangnya legislatif review nah itu jalannya saya mau ke Bang Nusron karena dedengkot Golkar Pak Yusuf Kala saya mau mengutip pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sejak tahun 55 senior Golkar jadi sebagai orang Golkar harus bagaimana dong sama Inna Watona atau bagaimana ini beliau senior Golkar tapi dalam konteks hari ini kita beda pendapat ya kan pertama karena dari Pilpres pendukannya beliau berbeda dengan kita dengan sikap resmi Partai Golkar sehingga dalam konteks ini pendapat beliau gak bisa menjadi referensi oleh kader-kader Golkar kenapa dalam konteks Pilpres pun udah beda pendapat begitu nah karena itu beda pilihan karena itu kalau dikatakan ini pemilu terbaru enggak saya mengatakan ini pemilu terbaik 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 apa indikasinya dengan sekian banyak partisipasi pemilih komplikasi model pemilihan ya kan lima pemilihan dengan model sekaligus pemilu 55 hanya milih konstituante sama anggota DPR gak ada pilihan presiden dibandingkan dengan 55 ini pemilihan milih DPD milih DPR milih DPR milih DPR milih presiden dalam waktu satu hari ini kalau tidak sebuah negara dengan tingkat kesadaran yang tinggi tidak mungkin bisa dan partisipasi mencapai angka di atas 80% itu tadi proseduralnya begitu iya kalau prosedural eleksinya iya ini yang terbesar yang tergede terkomplek tetapi itu bicara tentang menilai kualitas demokrasi kualitas pemilu tidak dari jumlah peserta belum pernah ada kalau presiden punya anak itu maju ini pertama kali ya ilegal sah sesuai undang-undang nah itu yang penuh dijalankan gak bisa lu menilai kualitas demokrasi dari jumlah peserta jumlah kertas suara gak begitu sekarang gini dulu kita kembalikan kita ini hidup bernegara ini acuannya apa tadi semua mengatakan konstitusi peraturan perundang-undangan ya kan Adian ngomong kita tegakkan konstitusi peraturan perundang-undangan Bang Hikmawi ngomong tegakkan Mbak Luluk semua-semang ngomong itu acuan dalam rangi undang-undang ini siapa dalam pemilu ranging pemilu ini undang-undangnya undang-undang pemilu undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan disampaikan oleh Habib kalau dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 kalau ada masalah yaitu sengketa proses tadi dibawas loh sekarang ini kenapa ketika mengatakan ini kepentingan politik aja Pak JK bilang begitu Mbak Luluk bilang di Paripura begitu kepentingan politik itu yang berbeda Mbak Luluk Pak JK 2019 ratusan orang meninggal gak ngomong terbuluk kita bilang juga saya searching saya googling gak ada aku belum DMR artinya begini ya di dalam masalah ini kita ada undang-undang yang sudah mengatur secara tegas pertama undang-undang tentang akhama konstitusi kewenangan-konek yang kedua adalah undang-undang tentang pemilu sekarang kita ini mau mengatur kalau kita ini menurut dalam hidup bernegara ini menurut pendapat saya saya kira saya rasa ini kan bukan negara perasaan ini kan bukan negara pendapat ini negara hukum cuma aturan hukumnya bagaimana Pak Hermawi karena saya ingat Abung juga sempat mengatakan hal serupa menurut saya menurut Mbak Luluk jadi begini tapi Pak Hermawi juga merasa itu kan ini terburuk kan saya hanya menguntik apa yang sempat Anda sampaikan pertama yang yang kita gugan di mahkamah konstitusi itu adalah lengkap dengan bukti-bukti apa yang kita dapat dari proses pemilihan umum ini jadi bagus ya pasti diikutin aja nanti proses persidangan nanti kita lihat aja pemilihan kalau memang pidato Pak Anies tadi narasi memang pidato narasi sebentar saya belum selesai jadi yang paling penting kita diberi kesempatan besok sidang itu akan dilanjutkan bagi yang punya waktu ikutilah banyak sekali pembelajaran saya kasih contoh konkret aja salah satu gugatan kami salah satu gugatan kami di kabupat di Dapil Papua Barat Daya ini pilek ya bagian dari rangkaian kalau tadi Nusron mengatakan sebagai pemilu terbaik karena memilih 5 di Dapil Sorong 1 Provinsi Provinsi Papua Barat Daya ada 2 calon saya ulangi ada 2 calon DPRD yang merangkap sebagai ketua KPPS poin saya adalah yang menetapkan calon-calon Dewan ini adalah KPU setempat yang menetapkan KPPS adalah calon setempat ini tidak mungkin kekiliruan ini tidak bukan kekiliruan ini rangkaian tadi Dusron bilang ini rangkaian 5 dan seterusnya jadi poin saya adalah memang pemilu ini adalah pemilu terburuk pemilu terbrutal kita paham lah bagaimana permainan setelah pencubusan Pak Prabowo sudah ngomong juga kan Messi, Cosley, dan Tyring kan main itu hal yang beda paham gak artinya jadi poin saya adalah beri kami kesempatan untuk membutuhkan bahwa memang beri kami kesempatan untuk membutuhkan pemilu ini adalah pemuli terbukan karena Nusron tadi mencampur adukan dia bilang ini pemilu terbaik karena memilih DPRD saya baca makanya saya baca dua permohonan itu makanya sekarang sudah bisa kita perdebatkan gak perlu menunggu persidangan gak perlu menunggu bukti hal yang itu-itu saja soal pencawa presan ya kan itu kan soal apa definisi ya kalau yang abang bilang dalam rejim hukum pemilu contoh yang abang sebutkan itu kita harus membahas dua kata saja Mbak Nana relevansi dan signifikansi itu gak bisa di satu titik kita generalisir dan lalu relevansinya dengan pasron mana kalau kesalahan yang dilakukan KPU itu relevansinya ke pasron mana yang diuntungkan tidak kita mau mengatakan itu dua hal KPU ini kan waktu memilih KPU ini kan ada proses rejim kan ikut terlibat di dalamnya kita mau mengatakan kita mau mengatakan bobot kekeliruan rejim tidak netral dan segala macam itu ada di pemilu ini Pak Hermali jawab dulu relevansi dan signifikansinya dari kasus yang abang sebutkan iya relevan kenapa kita bilang relevan prosesnya kan prosesnya dari awal ke pemerintah apa kaitannya dengan Petitum yang ingin mendiskualifikasikan pasron 2 ada dalam uraian kita banyak ada 112 halaman kalau ada perbuatan yang dilakukan pasron 2 ada itu baru relevan ada 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 saya tidak hafal tapi bukti-bukti kita ada banyak kita akan selesaikan abang yang bikin permohonan apa relevansinya kalau dia buka semua kemari kalian persiapkan jadi begini kalau semua kita sudah baca tunggu-tunggu kalau semua tidak berarti kalau sudah baca lalu kemudian dia wajib menyampaikan seluruh taktik strategi mereka dalam berbaraan kita gak bisa jelaskan kepada Habib karena belum saatnya persidangan iya dong lu harus hormati itu silahkan tapi kan ada termasuk kalau kita bilang ada temuan ada temuan pasca penetapan hasil pemilu nasional oleh KPU ternyata ada di sebuah tempat terjadi perubahan 800 itu hal lain itu terjadi perubahan angka sebanyak 800 kali lebih yang disebutkan Pak Hermawi artinya bahwa banyak hal yang nanti akan dibuka dalam proses persidangan tidak di forum ini ada mobil ini bagaimana mungkin lu pernah jadi lawyer lu mungkin gak membuka seluruh langkah taktif strategi pandangan media tidak mungkin termasuk alat bukti yang dimiliki nanti kita buka dalam persidangan proses dan sebagainya semua yang kami ajukan dalam permohonan kami pasti relevan dari mana tapi gak bisa saya jelasin semua dong oke yang jelas ada proses 14 hari kerja ada MK 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 itu kesimpulan lu kalau lu menghormati prosedur di MK kita ikuti tapi lu lu tidak bisa memaksa dia membuka seluruh langkah taktif strategi dia membuka seluruh alat bukti dia disini enggak dong artinya bahwa kita ditunjukkan langkah lu tidak langkah lu tidak sedang tidak sedang menerdebatkan oleh Mbak Nana tapi coba membuka seluruh langkah-langkah taktif baik ini strategi yang jelas baik ini kan bukan ruang persidangan yang jelas dimana Pak Habib Anda mau bilang ada yang mau bilang bahwa makanya gampang kalau kemudian dia tidak relevan kalau kemudian alat bukti tidak cukup kalau kemudian semuanya tidak punya kompetensi MK memutuskan berbeda slow aja ya tenang aja 14 hari kerja 14 hari kerja yang akan digunakan yang akan digunakan untuk MK untuk memutuskan untuk memutuskan 22 April itu putusan Mahkamah Konstitusi tapi ada lagi nih persoalan sidang politik di DPR karena saya ingat Mbak Lulu kencang bicara di sidang parimpunan DPR soal hak angket salah satunya bener Bang Habib dan teman-teman Gerinda juga bilang untuk apa ada hak angket begitu Bang Adian saya tidak tahu di PDIP akhirnya akan mengajukan hak angket atau tidak apa masih ada pertentangan internal apa sudah solid semuanya PDIP akan mengajukan hak angket karena kemudian banyak spekulasi nih soal hak angket katanya Mbak Puan yang setuju yang setuju Bu Mega banyak bersliwuran isu-isu seperti itu saya mau minta Anda meng-clearkan sampai sekarang jam berapa ya sampai jam 17.16 tidak ada langkah kita mundur dari hak angket tidak ada sampai jam sekian jadi kalau kata orang begini, begitu begini, begitu saya sampaikan tidak ada kita maju sampai jam 17.16 maju kita harus buktikan kenapa hitungannya per jam apakah memang ada upaya untuk mengembosi sampai kemudian harus tidak bisa menjawab 1 menit 2 menit ke depan tapi saya sampaikan sampai detik ini tidak ada tidak akan mundur oke tetapi begini kalau orang bilang dimana sih tempat terbaik kita untuk belajar dari sejarah oke Ibu Mega kalau dia melihat seperti ini dia tidak akan mundur pasti pasti kita pernah belajar dari sejarah apa sejarah pemilu 97 29 Mei selesai oke 99 pemilu diulang 98 yang dipilih dalam pemilu 97 tumbang mungkin gak jawabannya sederhana sejarah selalu berulang makanya orang bilang bahwa satu-satunya pelajaran besar yang diberikan sejarah pada manusia adalah manusia tidak pernah belajar dari sejarah tadi terus terulang lalu kalau ditanya lagi seolah Mbak Nana kita maju maju pasti sampai hari ini pasti sampai menit ini pasti solid solid aku mengulang karena kalau itu apa pun solid ya mbak kita ini partai demokrasi oke beda 1, 2, 3, 4 biasa dalam proses berdemokrasi tapi kalau Mbak tanya kita solid kita solid situasi hari ini gak seberapa dibandingkan sekian waktu yang lalu kita bersama-sama dengan P3 3 bugian apa gak masalah kita tetap solid tetap solid oke mau dihajar segala macam dengan bansos dan sebagainya ngaruh enggak tetap pemenang pemilu tetap pemenang pemilu hat-trick hat-trick mau digeber dari si jaman aja suranya iya dong gak tau saya gak tau dia mau coba ngambil pembinaan DPR gak bisa kita lawan lawan terus ya kita lawan oke P3 juga solid hak angket atau lagi-lagi masih karena masih menunggu bagaimana nasib di DPR jadi juga belum mengambil jadi begini diantara kita berenang partai ini P3 kan ada ujian besar kita juga kami kan bersahabat dengan P3 97 megabit kebersamaan ini ujian juga jadi kita jadikan PDP jadi imam kami jadi makmum karena ada energi lahir batin yang kita siapkan untuk kita bisa dalam konteks hak angket ini Pak Rusli apakah kita berfokus dulu karena kita ada persoalan fokusnya kan untuk yang nanti ini kan kita bicara sidang saat ini dimana P3 masih jadi anggota fraksi ketika insyaallah 4% ini tercapai maka baru kita bicarakan lagi soal angket dan lain sebagainya kan itu proses yang berbeda hak angket DPR ini soal energi jadi kita juga berharap PDP juga ada kestiaan dengan perjuangan kita bersamaan kita kita tidak punya sejarah jadi kalau PDP setia P3 akan mendukung hak angket ini timbal balik politiknya seperti itu ada dalam masyasair aku tahu apa yang kau mau sebaliknya juga kau harus tahu apa yang kami mau sebaliknya juga kau harus tahu sebuah sejarah saya percaya bahwa kemauan kita selama ada yang benaran dan keadilan ada yang ganjil kayaknya selama ini kalau Nasdem bagaimana jadi begini sejak hak angket digulirkan di 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 kemukakan oleh mas ganjar kita itu sudah rapat full yang pertama rapat sekjen-sekjen mempersiapkan seluruh materinya jadi materi-materi yang akan kita sumbangkan ke DPR itu sudah rapi oleh tiga sekjen kemudian besoknya ketua-ketua umum berbicara mendukung hak angket ini sebelum Pak Prambowo datang ke Nasdem sebelum ada upaya untuk menarik Nasdem tetapi jangan lupa angket ini tidak akan pernah berhasil kalau hanya kami bertiga saya minggu lalu waktu rapat tiga sekjen malah ajukan ajukan pemikiran begini udahlah kita tahu PDIP Partai Besar ada problem-problem internal sambil menunggu mereka bagaimana kalau hanya untuk 25 ini kita dulu yang bertiga tapi harus ada komitmen bahwa PDIP menunggu bersama kita di paripurna pimpinan tidak terima mereka mengatakan kita bersama-sama problem internal itu apaan sih Bang? kita memahaminya begitu begini waktu saya menerima demonstran yang ada di depan gerbang gedung DPR itu itu perintah siapa? ya jadi begini sebentar dulu Bang kami memahaminya karena sampai sekarang belum ada kebersamaan yang konkret kalau kita bertiga kan sudah rapat berulang-ulang kita anggap itu bagian dari dinamika internal dan itu biasa saja ada keraguan dari Nasdem tidak ada keraguan dinamika internal partai besar dan itu biasa saja dan aku menunggu bahwa tidak mungkin saya keluar dari dalam gedung DPR menemui mereka yang demonstrasi lalu mengajak perwakilannya rapat dalam ruang praksi kita kalau tidak atas perintah praksi clear PKB keluar PKS keluar mengajak masuk tidak kita tidak cuma keluar kita keluar ayo kita bicara di dalam Nasdem keluar tidak waktu itu di ruang mana di ruang fraksi bukan di ruang adian api itu puluh bukan di ruang orang per orang di ruang fraksi jadi seharusnya tidak perlu diragukan sudah lah ya jadi kalau tidak perlu diragukan memang rakyat harus sabar menunggu ini momentum politik besar kami kalau menurut cukup pada pernyataan agend adian berarti kami tetap solid tinggal bagaimana mempersatukan kesulitan ini sampai di DPR itu butuh waktu jadi teman-teman harus sabar ada upaya-upaya untuk mempengaruhi supaya tidak berlanjut upaya mempengaruhi itu biasa saja oleh Golkar oleh Gerindra tentu saja tapi itu kan tidak menggoyahkan kita bahkan sebaliknya bisa semakin meyakinkan kita cara pandang Pak Habib ini bisa semakin meyakinkan saya bukan menggoyahkan saya ya itu biasa saja angkat itu kebutuhan lah kalau Mbak Lulu lah yang ngomong diinterupsi kemarin salah satunya salah satunya karena PDP juga bicara saya kira kan begini ya ketika kita berstatemen bahwa hak angkat itu penting itu kan tidak berangkat dari ruang kosong kita itu didatengin ada begitu banyak perwakilan juga dari masyarakat sipil jadi di luar Mas Ganjar yang memang mengusung tentang hak angkat penting nih hak angkat itu kan kemudian sudah ada nih para guru besar para profesor bahkan teman-teman aktivis segala macam yang kemudian mereka juga menekan kita ini DPR nggak bisa diem saya mau menunjukkan ada grafis bagaimana komposisi parlemen saat ini tanpa PKB dan Nasdem dan bagaimana kemungkinannya kalau memang nanti hak angkat itu berjalan boleh dikeluarkan tidak kalau dari bicara komposisi sekarang oke ini peta kekuatan di DPR 261 kursi 167 kursi koalisi Anies dan 147 kursi masih banyak tuh dua digabung kiri kanan kiri kanan ini pasti kalah pasti kalah ini tetap menang oke saya mau bicara soal koalisi ini kemungkinan perubahan seperti ini bagaimana Nasdem apa yang nggak mungkin sih apalagi di politik kita persaudaraan persahabatan keluargaan termasuk kemungkinan Gerindra menyetujui hak angkat juga ada itu agak nggak mungkin katanya begini kalau tidak setuju kita diamkan lah katanya seperti itu tapi nggak apa-apa apa yang mau diangket itu apa sih yang penting adalah hak angket ini proses politik udah selesai hak angket ini tidak sedang berbicara tentang kecurangan-kecurangan tidak menghitung suara 1, 2, 3 dan bagaimana bagaimana tidak kita hanya akan berbicara apakah dalam proses pemilu ini dari awal hingga akhir ada pelanggaran undang-undang apakah kemudian dari sebentar loh sebentar loh bagaimana anggota DPR memanfaatkan fasilitas dari komisi untuk memenangkan paslon yang dia dukung artinya begini apakah caleg-caleg ini penyelenggaran negara eksekutif kalau dia bukan eksekutif dia bukan objek dari hak angkat begitu Pak Habibur Rahman artinya bahwa objek hak angkat adalah eksekutif penyelenggaran negara orangnya bukan eksekutif mereka yang diberikan tapi barangnya dari eksekutif dari mitra lo memang hak angkat itu mengejar asal-usul barang iya dong iya dong 1 rupiah digunakan oleh apa segala macam penggunanya itu ini gak paham kok gak paham menurut Anda seharusnya hak angkat bukan hanya soal penyelenggaran aset negara kekayaan negara dispakai oleh siapapun oleh swasta yang eksekutif objek yang eksekutif itu bukan barangnya orangnya eksekutif itu bukan hanya orang terpaksa barang tidak dong mereka yang melaksanakan mereka yang melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh DPR mereka yang menggunakan anggaran yang dibuat oleh DPR itu manusia sebentar bagaimana Bang Nusron sudah lah eksekutif jadi barang eksekutif mengenal barang bertanggung jawab atas barang oke oke siapa yang memutuskan barang itu kemana itu yang diputuskan apa saja yang ada pada pundaknya apa yang ada bisa dong namanya angket kok gak bisa di proses politik baca saja dulu tentang angket Anda baca undang-undang tipikor tidak karena proses politik baca tentang hak angket bahwa yang akan dijadikan objek hak angket itu adalah eksekutif pelaksanaan undang-undang penyalahgungan yang dilakukan oleh anggota DPR oke baik kalau tidak dilakukan oleh semua instrumen penyelenggaraan negara kalau hak angket itu tidak hanya eksekutif semua instrumen penyelenggaraan negara ini kan ada eksekutif berminat dengan legislatif ya bisa saja kalau aset kekayaan dari eksekutif dikelola oleh legislatif oke baik sesuatu yang gak bener makanya begini objek hak angket gak kalau ada hak angket itu nanti termasuk salah satunya menyangkut itu juga oke apakah memang tadi kalau tadi ada hak angket kalau begitu kalau begitu kalau begitu misal ayo kita objeknya salah satu pertama adalah mobilisasi yang namanya oke saya mau nanya Pak dulu loh seberapa jauh sih seberapa seberapa jauh sih memang objek hak angketnya nanti bisa jauh sejauh kesepakatan dari pihak pengusul jadi kalau hanya pihak pengusul kelihatan bahwa kemungkinan besar Gerindra pun setuju angket karena IP untuk anggota DPR tapi intinya bahwa hak angket ini adalah hak konstitusional DPR dan ini bagian dari fungsi pengawasan kita terhadap siapa ya terhadap pemerintah itu udah ditomatis gitu loh jadi yang mau kita angket apa ini akan menjadi kesepakatan kemengusul antara lain soal abuse of power karena ada urgensi lain apa urgensi lainnya Pak? apa urgensi lain? apa urgensi lainnya? percobaan hukum angket ini juga urgen makanya ada yang lebih urgen oh iya gak apa-apa juga nanti diusulkan aja kalau gak energi dan waktu kita ya gak apa-apa ya bagi pihak yang urgensi ini kita punya nanti dia kemungkinan besar akan menambah materi-materi saya sih yakin Pak Hadian gak akan pernah menandatangani dan gak akan pernah bisa mewujudkan hak angket udahlah dari mana keyakinan itu? solid tadi katanya dari berbagai bentuk komunikasi yang saya alami di DPR gitu loh saya dengan komunikasi dengan berbagai teman lintas koalisi ya sudah lah pemilu itu kan ada akhirnya ada zamannya berilah kesempatan pada yang sudah menang ya lagi-lagi kan ini bukan soal bukan kalah menang oke kalau orang politik punya feeling lah ya kan jadi ini jadi sebenarnya ini apa komunikasi atau feeling apa? tadi lu bilang komunikasi nggak bisa dong anda ini memaksakan jadi gini aja karena lu yang mengatakan lu yang mengatakan tadi bahwa lu sudah tahu DPR begini-begini kita bisa kita lihat masalah hantar adalah proses politik ayo kita berseni politik oke dan oke saya mau berhenti disitu saya mau berhenti disitu lu dorong nanti kita uji siapa yang berhasil itu iya yaudah jadi oke itu yang mau saya tanya tapi saya punya keyakinan tapi tadi kan sudah disampaikan ketiga bersama-sama PKB jalan terus yakin tidak ada pembatalan yakin kita lihat yakin kalau feeling saya kita lihat oke kalau kita lihat berarti gak yakin kalau feeling saya kan kata lu kita lihat oke oke iya iya betul kapan selama tidak ada intimidasi lagi selama tidak ada tekanan selama tidak ada dan upaya-upaya untuk membawa segala siap keyakinan politik ya pasti jalan terus ini insyaallah batal keyakinan politik kapan-kapan sih kita bisa tahu itu tenggat waktunya ada tidak saya hanya mau tanya itu tidak ada tidak ada tidak ada batas waktu ini masih bisa mencari momentum terbaik menyatukan sebentar lagi reses masuk bulan Mei hanya ada dua masa sidang sampai masa sidang antara Mei sampai Juli-Agustus Agustus masuk sampai September selesai reses itu bukan tidak boleh membahas boleh nah makanya jadi kalau sudah ada kesepakatan reses juga boleh membahas feeling saya keyakinan politik saya nanti endingnya P3 PKB termasuk Nasdem saya yakin gak akan dukung angket insyaallah ini bukan soal feeling ini soal proses yang sedang berjalan ini namanya ini namanya di mulai oke oke saya mau tanya terakhir nih saya mau tanya terakhir apakah feeling itu karena sekarang memang ada upaya-upaya untuk menarik partai-partai seperti PKB yang menekab Nasdem dan P3 ke koalisi ke koalisi Gerindra dan ini kan soal komunikasi siapa yang menarik harus ada si prokal gitu loh bukan sekedar menarik pasti juga ada yang mendekat siapa yang mendekat ke Pak Progo jadi gini Pak nah ya Pak Saripah kenapa saya yakin bahwa angket ini untuk saya yakin gagal karena ada sama-sama kebutuhan kebutuhan politik supaya ini gak jalan kebutuhan politik supaya ini kebutuhan politik berkuasa maksudnya enggak kebutuhan politik supaya ini supaya gak ada angket untuk jalan sama-sama ada kebutuhan politik kebutuhannya siapa tuh kebutuhan politik bersama ya ditanya apa kebutuhannya kebutuhannya apa stabilisasi persiapan membangun pemerintahan mendatang ke depan kalau kita kan yang mengusulkan ya kan diatakan yang di lapangan termasuk dengan P3 dengan Nasdem dengan PKP emang kalau ada angket ya stabil dari mahasiswa diatakan nanti dalam perjalanan nanti pemerintahan hari ini itu masih pemerintahnya Pak Jokowi yang akan datang itu belum ada karena kebutuhan itu ada wacana itu ada saling pembicaraan itu maka saya mempunyai keyakinan angket ini tidak usah karena ada sama-sama kebutuhan politik untuk tidak jalan oke kita tutup dulu kalau begitu kita tutup berarti nanti waktu yang akan yang jelas 14 hari kerja ini tanggal 16 komandon nanti apakah yang benar komongan saya atau yang mbak lulu atau yang mbak taslim kita catat iya kita akan tunggu ya kita akan tunggu betul sekali kita juga harus nunggu nih kita tunggu sama-sama kita harus nunggu bagaimana sejarah itu akan diciptakan yakinan politik saya mengatakan oke bang adian mau bilang sesuatu dan pak rusli silahkan nanti bang adian energi kita lahir batin doa kita bagaimana P3 ini olos olos kita bisa bersama amin 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 bantu bantu kita tidak punya sejarah meninggal gimana bang denger tuh kursinya 5 berarti diambil kursinya dia 5 oke bang adian silahkan ya tadi perdebatannya sudah jauh banget sampai pada persoalan keyakinan hak angket segala macam yang saya dengar adalah pernyataan P3 pernyataan PKB pernyataan ASDEM sampai menit ini tidak ada pembatalan PD pernyataan tidak ada pembatalan kalau kemudian fakta itu mau disangkal dengan keyakinan ya terserah nusron itu loh saya akan menyampaikan ada kemajuan pemimpikan juga kan dapur kita gak selalu di open betul masa langkah kita diobrolin sama Habib masa hari-hari kita mematangkan proses kita laporan tunggu aja kejutan gini gini kita kalau kita lapor ke bos ya yonah apa bos kita tunggu kejutan pembatalan mengangket oke dan kita kita tunggu yang paling terkejut itu kalau kemudian mereka nitipkan materi tambahan buat kita bilang eksekutif dia bilang DPRnya sekalian diangket nah kita sudah mengajukan usul tambahan oke kalau kemudian kita bilang oke DPR dan eksekutif lu mau ikut kan begitu pertanyaan saya yaudah salah satu tanda batannya maangket baik terima kasih banyak sudah hadir di batan aja sehara ini kita akan lihat perkembangan di MK kita lihat perkembangan di DPR dan kita lihat perkembangan koalisi apakah koalisinya masih cair dan kita akan bahas soal itu di episode-episode yang mendatang terima kasih sudah hadir Assalamualaikum terima kasih Assalamualaikum semuanya